Di Palembang, Sumatera Selatan, para perajin tempe menaikkan harga jual setelah harga BBM naik mulai kemarin. Selain itu, mereka juga mengurangi jumlah produksi. Harga tempe terpaksa dinaikkan selain karena faktor BBM, juga naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tempe. Saat ini harga kedelai berkisah Rp9.000 naik dari harga Rp8.300 per kilogram. Kondisi ini mempengaruhi produksi tempe setiap hari. Harga kedelai yang mahal tersebut kini ditambah dengan biaya ongkos angkutan kedelai yang menyesuaikan dengan harga BBM. Para perajin tempe menaikkan harga sebesar 25 persen. Biasanya harga tempe per potong Rp3.000 menjadi Rp4.000. Produksinya pun kini hanya di bawah 80 kilogram per hari, padahal biasanya bisa memproduksi 150 kilogram. Harga pada dasarnya untuk Sumatera Selatan maupun Palembang potongan, belum ada gelohan, belum ada. Sepotong kalau kami itu rencananya yang Rp3.000 itu pasti naik, berkisar antara Rp3.500.000 sama Rp4.000.000. Ya kami tidak kejam, paling-paling Rp3.500.000. Terima kasih telah menonton!